Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin sudah rame di tiktok, gimana caranya kalau kita bikin kue susu tanpa menggunakan oven? Nah hari ini saya mau bikin kue susu menggunakan teflon dan kita panggang di atas kompor aja dan gimana apakah berhasil atau enggak? Yuk kita bikin! Oke jadi yang pertama disini saya pakai tepung terigu sebanyak 15 sendok makan munjung kayak gini. Lalu tambahkan juga 2,5 sendok makan gula halus atau bisa disesuaikan dengan selera kalian aja manisnya. Tambahkan juga sejumput garam, lalu kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur benar-benar rata ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita panaskan minyak goreng, disini saya takar menggunakan sendok aja, jadi minyak gorengnya ini saya pakai sebanyak 18 sendok makan kayak gini. Jadi ini minyaknya kita panaskan tapi enggak usah terlalu panas ya teman-teman, jadi panas secukupnya aja. Dan kalau sudah panas langsung aja ini kita tuang ke dalam tepungnya tadi. Lalu kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur benar-benar rata ya teman-teman. Nah supaya tercampur benar-benar rata ini kita bisa aduk-aduk aja atau kita uleni menggunakan tangan seperti ini. Dan kalau sudah tercampur rata ini langsung bisa kita cetak ke dalam teflon. Untuk teflonnya disini saya pakai teflon dengan ukuran diameter 28 cm, jadi ini cukup dengan adonan yang sudah saya bikin. Nah ini adonannya kita ratakan menggunakan tangan sambil ditekan-tekan kayak gini. Dan kalau sudah rata ini kita bisa padatkan atau kita bisa lebih ratakan lagi menggunakan gelas. Nah jadi gelasnya kita rolling kayak gini. Kalau sudah langsung ini kita bisa potong-potong. Jadi ini kita potong bentuknya kotak-kotak seperti ini. Dan kalau sudah selesai kita potong-potong, ini langsung atasnya kita bisa taburi dengan susu kental manis. Nah jadi kenapa ini namanya biasa orang sebut juga kue susu? Karena di atasnya kita menggunakan susu kental manis sebagai topping. Tapi untuk adonannya memang kita tidak menggunakan susu ya teman-teman. Dan kalau sudah ini langsung bisa kita panggang di atas kompor. Nah ini kita panggangnya menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Jadi sekecil mungkin apinya. Dan saya panggang kurang lebih selama 30 menit. Nah ini dia setelah 30 menit. Ternyata ini kue susunya sudah matang atau kue minyaknya sudah matang. Nah tapi untuk di bagian pinggir-pinggirnya ini memang dia lebih kelihatan kering gitu daripada yang di tengah. Nah dan mumpung masih panas-panas ini langsung kita potong-potong lagi ya teman-teman. Jadi sekarang mulai kita pisah-pisahkan. Karena nanti kalau sudah dingin ini bakal keras gitu toppingnya atau susunya dia bakal mengeras. Jadi mumpung masih panas ini langsung kita pisah-pisahkan. Nah ini dia hasilnya kue susu atau kue minyak tanpa menggunakan oven. Jadi cukup pakai teflon dan dipanggang di atas kompor aja. Ternyata juga bisa. Tapi memang untuk toppingnya ini matangnya atau warnanya jadi nggak merata kayak gini. Nggak seperti kalau kalian pakai oven jadi ada yang beneran udah kering. Ada juga yang masih agak basah kayak gini. Tapi it's okay ini masih tetap bisa dinikmati. Dan kalau untuk di bagian bawahnya ini warnanya lebih gelap dan lebih coklat kayak gini. Tapi ini nggak gosong. Tapi untuk tingkat kematangannya ini tetap matang sempurna. Cuma kurang kering aja atasnya. Dan masih tetap bisa dinikmati dan juga rasanya tetap enak. Jadi selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton!